S.M.B.A. D.I.O. 1, U.B.I.M.I.N.A. Tak senalalah, sungguh-sungguh-sungguh-sungguh, maju terus maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa untuk anak-anakku semua kelas 9 SMP Negeri 1 Adi Mulyo Untuk kesempatan pada saat ini kita bersama-sama akan mempelajari kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti Untuk kelas 9 kita sudah masukin pada bab yang ketiga Yang kaitannya dengan materi yang berjudul Hormat dan taat kepada orang tua dan guru Silahkan kalian untuk mempersiapkan diri Anakku semua, baiklah untuk saat ini kita bersama-sama akan mempelajari pada bab yang ketiga ini Kaitannya dengan akhlakul karimah Akhlak yang baik yang ditujukan kepada orang tua kita dan kepada guru kita Di sana sudah tertera pada judul yaitu hormat dan taat atau patuh kepada orang tua dan guru Baiklah untuk hal-hal yang berkaitan dengan perilaku-perilaku seseorang Yang ditujukan kepada orang tua dan guru Maka itu merupakan perilaku-perilaku yang terpuji Dan perilaku-perilaku yang baik atau disebut juga dengan akhlakul karimah Di dalam agama kita Kita harus senantiasa mempunyai sifat hormat dan sifat taat kepada orang tua dan juga guru kita Karena sebagai orang tua Maka kita harus betul-betul kita hormati Dan sebagai guru juga harus senantiasa kita hormati Sebagai pengganti orang tua di sekolahan Ada dua hal yang harus kita pelajari Untuk yang A adalah perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru Kemudian yang B Bagaimana penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam keseharian Atau dalam kehidupan sehari-hari kita Untuk yang pertama adalah kaitannya dengan perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru Di sana akan kita bisa melihat bagaimana makna perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua berkaitan dengan perintah hormat serta taat kepada orang tua dan guru Ini terdapat di mana Kemungkinan nanti kita akan bisa melihat di dalam Al-Quran dan di dalam Hadis Nabi Kalian bisa melihat di layar dari pendidikan kita Untuk hal-hal yang berkaitan dengan dalil atau Dasar perintah untuk menghormati kepada orang tua kita dan kepada guru kita Terdapat di dalam Surat Al-Isra ayat 23 Kalian bisa melihat di dalam buku paket silahkan untuk dilihat Kemudian yang kedua kalian juga bisa melihat di dalam Surat Al-Lukman Surat Al-Lukman ayat 14 Ini juga kaitannya dengan hormat taat dan patuh terhadap orang tua Kemudian ada lagi di dalam Hadis Nabi Ini ada tiga Hadis yang menerangkan yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua Dan juga berbakti kepada guru Hadis yang pertama yang direwetkan oleh Imam Tirmizi Ini berkaitan dengan berbakti kepada orang tua Kemudian yang kedua adalah Hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim Yang berkaitan dengan perilaku mengajak orang lain dalam kebaikan Kemudian yang berikutnya adalah Hadis yang direwetkan oleh Imam Ahmad Ini tentang perilaku menghormati guru kita Kemudian kaitannya dengan yang poin yang kedua yaitu yang B Bagaimana penerapan Perilaku kita Terhadap orang tua dan guru kita Untuk dalam kehidupan sehari-hari Dan juga hikmah-hikmahnya itu bagaimana Untuk yang pertama yang kaitannya dengan penerapan Penerapan perilaku hormat dan taat Dalam kehidupan sehari-hari Kita Untuk senantiasa Yang pertama adalah Harus melakukan Kegiatan-kegiatan Atau sifat-sifat Tingkah laku kita Yang senantiasa menunjukkan rasa hormat dan taat kepada orang tua Kemudian yang kedua kita harus menunjukkan Dan memberikan Sifat-sifat kita Terutama kepada orang tua dan guru Dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari Kemudian Yang berikutnya adalah Yang ketiga adalah Bagaimana Hikmah Perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru Kemudian untuk Yang pertama Perilaku hormat dan taat kepada orang tua Kita akan bisa melihat Bahwa Kita harus senantiasa menghormati Dan mentaati kepada orang tua Selama Masih hidup Jadi orang tua kita yang masih hidup Ini Kita juga harus betul-betul Kita hormati Jangan sampai membentak-bentak orang tua Jangan sampai mencacimaki orang tua Dan kita harus selalu Menuruti perintah orang tua kita Selagi perintah itu Mengarah kepada kebaikan Kemudian Yang kedua yaitu Hormat dan taat Kepada orang tua Setelah orang tua kita meninggal dunia Tentunya bagaimana caranya Kita harus Senantiasa Mendoakan Kita harus Mengirim doa Kepada orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Ini adalah Suatu hal yang harus kita lakukan Apabila suatu saat nanti Orang tua kita Baik itu bapak Atau ibu kita Meninggal dunia Kita juga Harus senantiasa menghormati Walaupun sudah tiada Caranya bagaimana Caranya seperti tadi Adalah Mendoakan mereka Kemudian yang kedua adalah Perilaku hormat dan taat Kepada guru kita Ini juga sama Kita harus menghormati Dan mentaati Guru selama Guru itu masih hidup Ketika seorang guru Masih hidup Maka kita juga harus Menghormatinya Dan mentaatinya Perintah-perintah apa Yang diberikan oleh guru Pada saat guru itu Masih hidup Kita harus Melaksananya Selagi Perintah itu Adalah perintah Kearah yang baik Kemudian yang Kedua adalah Seperti tadi Kepada orang tua kita Kepada guru kita Apabila guru kita Sudah meninggal dunia Kita juga Harus Mendoakan kepada mereka Guru-guru kalian Yang Kemungkinan Sudah ada yang Meninggal dunia Baik itu guru TK Guru SD Atau guru SMP Yang sudah meninggal dunia Kita harus Nantiasa Mengirim doa Mendoakan Kepada mereka Mudah-mudahan Dosa mereka Diampuni Dan Mereka Bisa masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu doa Yang harus kita Panjatan Kemudian yang Ketiga Kaitannya yang Ketiga Tadi Adalah Yang berkaitan Dengan Hal-hal Yang merupakan Bagaimana Hikmahnya Bagaimana Hikmah perilaku Hormat Serta taat Kepada orang tua Dan guru Apa Hikmah Daripada kita Menghormati Dan mentaati Orang tua Dan guru Kita Yang pertama Adalah Insyaallah Apabila kita Hormat Dan taat Kepada orang tua Dan guru Kita Itu Menjadi Kuncinya Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apabila Kita ingin Kunci Untuk Masuk Surga Maka Kita Harus Hormat Dan taat Kepada orang tua Dan guru Kita Kemudian Yang berikutnya Adalah Hikmah Daripada Hormat Dan taat Patuh Kepada Guru Dan orang tua Insyaallah Kita akan Mendapatkan Ridu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ridu Allah Akan datang Apabila Kalian Senantiasa Taat Dan patuh Kepada Orang tua Dan guru Kemudian Yang ketiga Adalah Mendapat Pahala Untuk Senantiasa Berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalian Bisa makan Sebagai Seorang Yang Yang Senantiasa Mendukung Dan mendoakan Kepada Para Pejuang Kita Yaitu Orang tua Dan guru Itu diumpamakan Sebagai pejuang Dan kita doakan Pejuang-pejuang Itu Untuk Selalu Diritui Dalam Kehidupannya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang terakhir Adalah Memberi Ketenangan Dalam hati Dan jiwa kita Insya Allah Dengan Ridu Dan Perilaku Kita yang Senantiasa Hormat Dan taat Kepada Orang tua Dan guru Kehidupan Kehidupan Kita akan Menjadi Tenang Hati Kita Tenang Jiwa Kita Juga Tenang Dan Senantiasa Pada Suatu Saat Nanti Kehidupan Kita Akan Menjadi Kehidupan Yang Bahagia Dan Sukses Selalu Apabila Kita Melangkah Dan Bercita-cita Demikian Untuk Materi Pada Saat Ini Kalian Aku Semua Demikian Materi Untuk Pertemuan Pada Saat Ini Berkaitan Dengan Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Sembilan Yang Bertema Hormat Dan Taat Kepada Orang tua Dan Guru Dari Itu Kepada Kalian Semua Untuk Senantiasa Membaca Buku Jangan Sampai Bosan Di rumah Masing-masing Kalian Selalu Melaksanakan Juga Literasi Membaca Buku Membaca Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Baik Itu Lewat Buku Paket Maupun Lewat Internet Silahkan Kalian Bisa Melaksanakannya Dan Sampai Jumpa Lagi Untuk Pertemuan Pertemuan Yang Akan Datang Dan Jangan Sampai Lupa Kalian Bisa Mengerjakan Segala Tugas-tugas Yang Akan Diberikan Nanti Melalui Classroom Dari Dari Pak Guru Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas Bisa Kurabahatuko Sampai Zambai Trying Lada Kika Tugas Tugas H Tugas Tugas Si Sampai Inside Terima kasih.